Basis digital 4.0 dengan memanfaatkan AI, IoT, Big Data, serta Cloud Computing yang bertujuan untuk pengelolaan pembangkit yang lebih efisien dan efektif. Sejak diluncurkan pada tahun 2016 dan menjadi pionir di industri ketenaga listrikan di Indonesia, iCore terus berkembang hingga pada tahun 2020 sudah terdapat sekitar 14 pembangkit yang tersentralisasi pada sistem iCore. MRO atau Maintenance Repair Overhaul merupakan salah satu layanan prima dari PJB yang secara efektif dapat memastikan reliabilitas dan kinerja komponen pembangkit ataupun komponen dari industri utilitas lainnya. Layanan MRO yang dipersembahkan oleh PJB terbukti dapat menjaga performa mesin, memperbaiki kondisi mesin yang mengalami kerusakan, serta menjembatani pelanggan dengan para ekspert PJB untuk mendapatkan pemantauan atau evaluasi kondisi mesin secara berkala. IPP atau Independent Power Producer Seiring rekam jejak lebih dari 25 tahun di industri ketenaga listrikan, PJB terus mengukir sejarah di Indonesia melalui pengembangan berbagai megaproyek. PJB telah melakukan berbagai strategic partnership, baik dengan perusahaan berskala nasional maupun skala internasional. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya PLTU Jawa 7, yang merupakan PLTU terefisien di Indonesia dengan teknologi USC Boiler, hingga PLTU terapung cirata yang menjadi PLTU terapung kapasitas terbesar di Asia Tenggara. Melalui kompetensi yang menyeluruh, mulai dari operation and maintenance, engineering, procurement and construction, hingga penyediaan suku cadang, membuat PJB menjadi partner pengembangan pembangkit nomor satu di Indonesia yang terintegrasi dan tentunya siap mendunia. Green Energy Menyongsong tren energi hijau sebagai energi masa kini dan masa depan, PJB siap melakukan terobosan dengan Green Energy. Melalui terobosan yang dihasilkan oleh ekspert IBT PJB, PLTU terapung 145 MW rata, dan pemasangan panel surya pada SPB KLU Bali, PJB akan membawa Green Energy pada masyarakat luas atau proyek robosan co-firing di Indonesia dengan memanfaatkan biomasa pada PLTU berskala besar. Dengan layanan solar rooftop yang mencakupi instalasi, pemeliharaan, dan penyediaan suku cadang, serta pada co-firing PLTU yang mencakupi konsultasi dan pengoperasiannya. Energi yang lebih hijau siap menjadi bagian dari kelistrikan di Indonesia. Learn Dengan berbagai pengalaman dan keahdian yang kami miliki, kami menawarkan pembelajaran strategis dan penggerak utama terpercaya dalam mengelola pengembangan kompetensi. Pembelajaran, pelatihan, dan sertifikasi kami lakukan dengan menggunakan strategi pembelajaran perusahaan yang berfokus pada energi listrik. PJB hadir dengan semangat perubahan nyata dan siap membangun bangsa melalui ketenaga listrikan. PJB Ultimate Services Your Business Solutions Pembelajaran, pelatihan, dan insanlar selamat menikmati 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 virtual exhibition selamat menikmati 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 Bapak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bisa menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari Pertan menikmati selamat menikmati Mbak Fitri Bapak Ibu beliau adalah selamat menikmati selamat menikmati Bapak Ibu selamat menikmati di pagi Bapak Ibu Bapak Ibu listrik ekonomi selamat menikmati selamat menikmati poin of view poin of view ataupun insight menarik dari sudut pandang masing-masing dari pengolak listrikan YouTube LN dari sudut pandang akademisi dari ITB kemudian sudut pandang sisi Yusara Pendustri dari Pertamina serta dari sudut pandang praktisi dan menilai Pak Ardino Oke tanpa berlama-lama kami akan masuk ke dalam sesi pertama kami undang Pak Aji sebagai pemateri pertama sudah siap Pak Aji saya akan bacakan sebelumnya dulu ya Pak Aji ya untuk pantun ada presiden Amerika Serikat namanya Barack Obama rumornya pagi-pagi dia selalu pakai obat kumur mari kita sambut pemateri pertama Bapak Adi Prianto dari PLNUD Jawa Timur Baik terima kasih Pak terima kasih ini saya coba share dulu ya sudah muncul ya materinya di layar sudah Pak Aji Baik terima kasih mungkin bisa di ini Pak diperbesar Pak oke baik terima kasih selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua teman-teman semua direksi PJP teman-teman IVP apabila ada yang bergabung para hadirin sekalian dan terutama moderator kita Pak Cesar terima kasih Pak sudah diundang di sini dan saya akan sedikit mempresentasikan tentang pengalaman ya pengalaman dari UID Jawa Timur bagaimana menangani permasalahan-permasalahan tentang power quality dan keandalan khususnya untuk melayani pelanggan di UID Jawa Timur ini saya narasumbernya saya S1 dari ITS dan S2 dari Teknik Elektro ITB dan ada beberapa pengalaman menarik tentang pelayanan yang saya sudah lakukan dalam menjalankan tugas di PLN gitu ya kemudian tentunya kita menyadari bahwa tantangan PLN di era distraktif ini memang benar-benar beda gitu ya pada saat zaman saya awal-awal masuk PLN gitu yang pertama adalah dari evaluasi Mikensi bahwa ada beberapa hal yang menjadi tantangan yang pertama adalah demand tentunya ya kita tahu bahwa di RUPTL sebelumnya di tahun 2015 2024 kita tahu bahwa pertumbuhan itu kita setting disetting oleh pemerintah begitu tinggi karena cita-cita dari pemerintah untuk menjadikan Indonesia itu negara maju di tahun 2050 tetapi pada kenyataannya ekonomi dunia perkembangannya berbeda sehingga pertumbuhan demand ini betul-betul tidak sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga di RUPTL 2019 2028 itu sudah mulai kita kurangi beberapa pertumbuhan kita di setting sistem tenaga ketenaga listrikan kita dan ditambah lagi dengan pandemi yang kemarin sehingga pertumbuhan kita menjadi negatif sehingga kita harus mereview teman-teman di PLN Pusat di pemerintahan mereview bagaimana pertumbuhan itu disesuaikan dengan kondisi kelistrikan kita gitu ya kemudian yang kedua tentu tentu saja dari sisi supply pertumbuhan renewable energy di dunia begitu agresif diperkirakan justru lebih dari 50% pembangkit green di dunia ini akan terjadi di tahun 2035 pembangkit fosil tentunya saat ini masih kita perlukan kita mendominasi justru ya saat ini karena memang kita prinsip pelayanan keterangan listrikan adalah list cost tapi bagaimanapun kita harus aware terhadap kondisi pertumbuhan kondisi supply ini gitu ya untuk renewable energy kemudian yang ketiga tentunya tentang tantangan teknologi yaitu percepatan dalam mengadopsi perkembangan teknologi di dunia dan di Indonesia terkait dengan dekarbonisasi disitu ada efisiensi energi kendaraan listrik kemudian renewable energy baterai carbon capture kemudian ada green hydrogen dan sebagainya kemudian tentunya juga ada desentralisasi ada fenomena distributed generation micrograde kemudian energy services dan yang terakhir ada digitalisasi yaitu digital advantage untuk analisa kemudian ada beberapa perkembangan tentang smart grid kemudian dari sisi value pools ada pergeseran posisi perputaran uang dulu ada di pembangkitan kemudian tersebar merata di sektor transmisi kemudian sektor distribusi dan lain-lain dan adanya beberapa bisnis-bisnis model baru kemudian ada beberapa player yang muncul terutama adalah di perusahaan-perusahaan solar panel yang tentunya merupakan tantangan dari PLN ini kemudian ada lagi tantangan dari permintaan-permintaan atau evaluasi dari pelayanan kita yang pertama dari kualitas pasokan listrik ini berdasarkan asesmen NPQ terhadap 137 negara oleh World Economic Forum di tahun 2018 itu bahwa Indonesia itu pada saat itu masih menempati peringkat ke-86 kita itu ada di bawahnya beberapa negara Asia seperti Singapura Malaysia Brunei Thailand dan Laos dari sisi kualitas pasokan listrik demikian juga dengan keandalan ya SAIDI kita masih tinggi pada saat itu yaitu ini contohnya perbandingan di kota-kota itu Surabaya masih 4,9 jam per keandalan kemudian Losimin City kemudian Jakarta Kuala Lumpur ini jauh lebih rendah ini Jawa Timur masih tinggi pada saat itu kemudian efisiensi dari layanan kita dari sisi losis masih tinggi juga ini tantangan kita bagaimana bisa menurunkan losis dengan sebaik-baiknya kemudian tentunya kita dalam menangani kondisi tantangan tantangan itu PLN melakukan transformasi yang teman-teman sudah pada lihat semua kita ada 4 mainstream yaitu green, inovatif, lean, dan customer focus yang tentunya untuk menjawab tantangan bagaimana PLN ini bisa menyediakan pasokan energi listrik yang andal berkualitas dan efisien selanjutnya mengapa power quality itu penting tentunya power quality saat ini terutama di dunia industri ini menjadi tantangan utama nah tentunya kita sudah mengalami sendiri bagaimana tantangan-tantangan terjadi pada saat kemarin ada keluhan voltektif kemudian ada kerugian-kerugian yang diterita oleh pelanggan-pelanggan kita di sisi industri selain itu juga kerugian ada di kita juga tidak bisa jualan karena listriknya mati ini menjadi isu-isu yang sangat penting bagaimana kita nantinya bisa menangani terutama adalah dari sisi power quality kemudian beberapa penyebab atau dampak dip ini teman-teman nanti akan mendapat pencerahan tentunya dari teman-teman ITB yang terutama penyebab dip itu secara umum adalah gangguan sub-circuit di sistem kita kemudian ada motor starting yang juga dilakukan di industri itu sendiri kemudian energize trafo di industri itu sendiri atau dari kita ini tentunya mempengaruhi beberapa kerugian-kerugian yang diterita oleh industri jadi ada berita bahwa penyebab apa kerugian yang disebabkan oleh power quality itu lebih tinggi dibanding dengan reliability sendiri kemudian ini leselan kita bagaimana kita kemarin mengalami beberapa peristiwa di Jawa Timur pada saat pandemi covid kemarin kita harus menjaga keandalan dari produsen-produsen oksigen di seluruh Jawa Bali terutama yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita menjaga agar mereka bisa berproduksi terus bahkan digenjot terus karena adanya kelangkaan-kelangkaan oksigen yang ada di Indonesia pada saat itu terutama adalah bulan Juli kemarin adalah puncak-puncaknya kita langkah terhadap ketersediaan oksigen nah yang ada di Jawa Timur itu ada enam kemarin yaitu air product smelting samator gas samator bambi aneka gas industri di di Beringin Bindo kemudian ada aneka gas industri yang ada diungkut nah ini beberapa kali peristiwa terjadi akibat dip mereka juga trip industri tidak bisa produksi nah ini menjadi kambing hitam kita bahwa alasan mereka langkah oksigen itu karena adanya gangguan-gangguan dari PLN nah ini yang menyebabkan kita benar-benar aware terhadap bagaimana menjaga betul agar PQ diproduksi oksigen itu pada saat itu menjadi perhatian kita yang utama nah kemarin kami untuk mengatasi beberapa gangguan dari pabrik-pabrik oksigen itu kita meminta bantuan dari teman-teman ITS maupun ITB untuk membuat analisanya apa sebabnya DIP ini terjadi dan bagaimana mengatasinya dan tentunya kalau di sistem jaringan kita itu terjadi natural meskipun itu bisa diatasi dengan biaya yang sangat mahal tetapi kita menyarankan kepada pabrik-pabrik itu bagaimana dia bisa memasang beberapa peralatan-peralatan untuk menolong bagaimana Kedip itu tidak terpengaruh tidak berpengaruh kepada produksi mereka nah selain itu kita juga mengatur beberapa suplai kita dari reliability yaitu kita harus double supply kemudian kita memelihara jaringannya dengan sedemikian rupa kemudian ada piket khusus di masing-masing pabrik-pabrik itu untuk menjaga reliability tetapi power quality itu tentunya kita bisa menyarankan kepada mereka untuk mengatasi memasang UPS dan sebagainya tetapi sampai dengan saat ini hanya ada beberapa saja yang aware dari mereka untuk menjaga kualitas dari power quality ini pengaruhnya terhadap produk mereka nah ini produsen-produsen oksiden kita tadi yang saya ceritakan dengan daya-dayanya termasuk daya tegangan menengah semuanya ini untuk yang smelting ini pelangganan digital 15 mega kemudian air produk 13 mega samator ada beberapa samator 1 samator 2 ini sekitar 6 mega kemudian aneka gas ini 5,5 aneka gas yang ada di rungkut ini 10,3 ini tentunya menjadi pelanggan-pelanggan istimewa kita karena termasuk pelanggan-pelanggan tegangan menengah yang lumayan harus kita perhatikan nah untuk keandalan atau reliability ini kita juga sudah beberapa usaha yang kita lakukan contohnya kita memasang beberapa sekadang kemudian pemeliharaan di titik-titik tertentu memasang beberapa changeover switch gitu ya ada yang three ways dan sebagainya untuk kita menjaga keandalannya tetapi kita belum bisa untuk mengatasi dengan baik itu tentang kualitinya ini saya kira singkat saja nanti bisa dibaca apa yang kita lakukan terhadap reliability ini ada beberapa data pendukung historikal gangguan dan sebagainya yang kita tulis secara lengkap nah saya akan bercerita singkat tentang power quality perbaikan power quality di pelanggan-pelanggan premium kita yang pertama adalah kita pengalaman untuk melakukan di PT Pertamina Kawengan di UP3 Bojonegoro mungkin beberapa ada teman Pertamina yang nanti bisa sharing gitu bagaimana kondisi kelistrikan terutama power quality setelah di install traps gitu ya kemudian yang saat ini on progress adalah PT Pertamina Sukawati yang saat ini sedang dilakukan pemasangan nah tentunya kebutuhan power quality itu adalah memperoleh pure pure sinus wave gitu ya sehingga ada beberapa disturbance yang ada seperti over voltage voltage deep voltage voltage harmonik kemudian power healer dan sebagainya ini bisa diatasi dengan layanan kita yaitu dengan menggunakan kemarin yang kita tawarkan adalah dengan drops gitu ya bisa rotary UPS kemudian ini latar belakangnya kenapa kita hadir untuk memberikan solusi salah satunya ada beberapa yang kita sebutkan tadi bagaimana reliability maupun quality dari proses produksi yang ada di pelanggan kita bisa terlayani dengan baik ini fasilitas ekstra yang kita tawarkan adalah drops gitu ya diperuntukkan bagi pasang baru atau tambah daya atau migrasi kelayanan khusus yang menginginkan mutu atau keandalan supply listrik yang lebih baik dari layanan reguler yang ada itu untuk mengatasi voltage dips dan audits yang terjadi kemudian kriteria pelanggannya yang kita tawari adalah pelanggan dengan daya di atas 200 KVA yang memenuhi standar kelayakan teknis anti-deep tegangan kemudian pelanggannya adalah pelanggan premium paling tidak adalah silver berlaku untuk semua tarif sosial bisnis industri dan publik tentunya kemudian pemasangannya menggunakan drops atau drops gitu ya kalau misalkan tidak usah memerlukan drops nah skema dari Vastra Super Ultima dengan drops ini seperti single light ini dia dipasang di critical loads jadi tidak semuanya tetapi critical loads saja karena untuk efisiensi ini bisa diparalel dengan suplai kelistrikan kita ini ada tadi waktunya mungkin satu menit lagi ini beberapa perbandingan tarifnya kalau kita rata-rata tarif yang kita kenakan di drops itu sekitar Rp1.600 per KWH ini saya kira tentunya sangat menarik bagi industri yang kalau misalkan menggunakan genset untuk backup sekitar Rp2.500 Rp1.600 per KWH nah ini kita dengan menggunakan drops atau drops ini sekitar Rp1.600 per KWH kemudian nah ini kita ada SPC-PTL dari layanan pastra kita kemudian instalasinya kita lakukan gitu ya kemudian ini contoh yang ada pastra di Pertamina KW nah ini ada beberapa testimoni yang pertama adalah dari Pak Aeb saya Fuddin bahwa Alhamdulillah PLN memberikan support yang memuaskan tentu sajalah kita ya kemarin kita segenap tenaga kita curahkan bagaimana kita menjaga perusahaan oksigen ini bisa berjalan dengan baik kemudian yang kedua Pak Rudy Marno ini Alhamdulillah layanan pastra inovasi yang sangat baik gitu ya ini kesannya positif terima kasih dari saya itu saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Adi saya rasa share story tentang power quality pada contoh produsen oksigen dan juga dengan Pertamina merupakan hal yang sangat baik sekali bagaimana pelanggan memiliki kebutuhan dan virginitas dan PLN telah pay attention menjawab tentang isu power quality tersebut serta memberikan solusi tadi kita bisa lihat ada layanan fasilitas ekstra dengan menggunakan alat anti-dip berupa RUPS dan RUPS terima kasih Pak Adi Prianto untuk share story-nya Bapak Ibu sekalian yang ingin menunjukkan pertanyaan mungkin bisa sambil di kolom chat sambil nanti kita akan mendengarkan kebicaraan kedua yang mudah-mudahan saya bisa baca ya nama dan kelari beliau dalam satu nafas Bapak Doktor Engineering Insinyur Arwindra Rizkyawan IPM selaku asisten profesor sekolah teknik elektro dan informatika STI Institut Teknologi Bandung teratasi dua nafas baik saya memberikan pantun sebelumnya sebelum Pak Arwindra nyampaikan materinya pergi ke pasar beli buah belinya jauh sampai Bali di Kabupaten Bandung kami jemput dengan bangga pembicara kedua Bapak Arwindra Rizkyawan dari STI Institut Teknologi Bandung silahkan Bapak baik terima kasih Pak Cesar selaku moderator sudah mempersilahkan saya salam hormat untuk Bapak-Bapak pembicara yang lain mohon izin saya ikut menyampaikan beberapa hal seperti tadi kata Pak Cesar dari sudut pandang akademik begitu ya jadi mohon maaf ini para peserta Bapak Ibu jadi sedikit kuliah lagi begitu tapi semoga enggak 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 terlalu membosankan ya apakah layar saya dan suara saya sudah jelas Bapak Ibu Pak Cesar mohon silahkan baik pada kesempatan ini saya berterima kasih sekali diberi kehormatan untuk ikut berdiskusi di sini untuk kesempatan kali ini untuk kesempatan kali ini saya mau coba mengangkat power quality dari sisi akademis begitu ya dari sisi teoritis nanti rekan-rekan pembicara yang lain tadi Pak Adi sudah menyampaikan implementasi-implementasi yang ada di lapangan jadi harapannya dalam satu set ini rekan-rekan peserta itu bisa mendapatkan point of view yang lengkap nah saya akan mulai dulu dengan apa itu power quality tadi Pak Direktur sudah menyampaikan dari sisi AIC AIC kalau AIC lebih gaya Eropa ya jadi lebih teratur gitu lebih commanding dengan mendefinisikan sebagai suatu karakteristik dari listrik pada suatu titik jadi titik apa yang kita sepakati karakteristiknya mau bagaimana nah itu ada nilai-nilai yang yang jadi parameter sebagai rujukannya misalnya di titik sambung dengan PLN saya dan PLN sepakat bahwa tegangan tidak pernah turun lebih dari 10% atau tegangan tidak pernah naik lebih dari 10% frekuensi tidak pernah turun lebih dari 1Hz misalnya nah ini adalah cara AIC memandang power quality kalau IEEE dengan gaya Amerika sedikit berbeda lebih lebih bebas begitu ya selama kita bisa bersepakat tentang bagaimana kita bisa menghubungkan atau menyuplai kelistrikan pada peralatan yang sensitif yang sesuai dengan operasinya peralatan jadi ini lebih bebas artinya sebenarnya lebih terbuka juga untuk memberikan tambahan-tambahan peralatan atau tambahan-tambahan solusi supaya peralatan yang kita ingin pasang itu bekerja dengan baik nah tetapi pada umumnya kita bisa memaknai kualitas jaya atau power quality sebagai suatu kejadian pada sistem kelistrikan yang mengakibatkan tegangan atau arusnya itu sedikit bergerak dari kondisi normalnya nah ditambah hal ini mengakibatkan adanya kegagalan pada sisi peralatan konsumen itu yang saya sebut terakhir atau yang dikotakin warna kuning ini ini adalah yang biasanya dirasakan oleh konsumen nah ini nanti yang perlu kita coba cari jalan tengahnya antara sisi penyedia utility dan sisi konsumen semoga nanti akan terlihat pada paparan kali ini nah sebenarnya ada banyak sekali masalah kualitas jaya mulai dari vortex set under voltage interruption transient over voltage harmonik unbalanced dan seterusnya tapi karena keterbatasan waktu untuk diskusi kita kali ini saya akan membatasi pada dua aspek yang relatif menjadi isu yang organ di sistem kelistikan kita saat ini antara konsumen dengan utility yaitu tentang vortex dan harmonik nah kalau kita bicara vortex dulu tegangan itu bisa kita definisikan dua aspek yang pertama adalah magnitude dan durasi jadi 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 kalau kita bicara kondisi normal kita kita juga paham bahwa PLN juga tidak bisa menjamin 100% setiap saat tidak akan sangat sulit tetapi kita juga bisa memberi suatu toleransi katakan plus minus 10% itu kita sebut pada kondisi normal nah ketika terjadi gangguan bisa gangguannya tegangannya naik sebentar atau turun sebentar itu yang kita sebut sebagai voltage sec atau voltage deep kalau turun dan voltage swell kalau dia naik under voltage dan over voltage itu sebenarnya kejadian yang sama tetapi didefinisikan pada durasi yang yang lama begitu ya yang katakan di atas 1 menit misalnya kalau di bawah 1 menit atau di bawah sekian cycle kita sering sebut sebagai voltage sec atau voltage swell voltage sec secara grafis bisa diilustrasikan pada gambar yang kanan atas kita bisa lihat ini ada beberapa sinus 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 sinus yang lebih rendah daripada gelombang tegangan sinus yang lain sebelum dan sesudahnya inilah yang kita sebut sebagai kondisi voltage sec atau voltage deep nah memang kejadiannya biasanya memang hanya sekian cycle seperti ini nah tetapi ketika kondisi seperti ini pun walaupun hanya sekitar 5 cycle 10 cycle itu artinya hanya 100 mili detik 100 sampai 200 mili detik pun ada peralatan yang bisa terganggu itu yang yang akan dirasakan sebagai problem power quality dari sisi pelanggan nah karena 10% tegangan turun itu masih kita anggap sebagai kondisi normal maka voltage sec sendiri biasanya didefinisikan sebagai penurunan tegangan pada frekuensi yang normal dari dengan rentang beberapa cycle sampai beberapa detik dengan kedalaman mungkin 90% sampai 10% nah ini kalau kita punya peralatan yang sangat sensitif walaupun turun hanya 10-15% dari kondisi normal bisa saja menyebabkan terjadinya nah padam ataupun voltage sec peralatan itu sama-sama padam nah ini ini yang yang membuat teman-teman di industri juga merasakan impak yang cukup besar tidak pernah interupsi tetapi sering voltage sec juga akan membuat peralatan dia padam yang akibatnya juga akan gagal produksi dan menimbulkan kerugian nah apa yang menyebabkan voltage sec tadi Pak Adi sudah menyinggung sedikit kita ulas kembali setidaknya ada tiga kejadian di sistem kelistrikan yang akan menimbulkan atau menjadi manifestasi voltage sec di jaringan yang pertama adalah short secret fault ini ditandai dengan bentuk turunnya cepat dan unbalanced artinya kalau kita lihat gambar yang atas ada satu tegangannya jatuh banget begitu sedangkan dua yang lain relatif lebih lebih tinggi nilainya daripada yang salah satu itu kemudian ada juga motor starting kita bicara di industri motornya raksasa begitu kalau dinyalakan itu pasti akan membuat arus starting yang sangat tinggi konsekuensinya tegangan akan sempat drop nah tetapi yang kita bedakan adalah motor starting itu seimbang ketiga tegangan turun bersama-sama ketiga RST-nya turun bersama-sama begitu juga kalau energize travel ini mungkin untuk konsumen tegangan tinggi atau untuk utility yang besar dan di energize pertama kali juga membuat terjadinya sebentar voltage set ini juga unbalanced nah yang menjadi masalah diantara ketiga ini untuk motor starting dan travel energize itu semuanya terencana kalau kita mau nyalain motor kita enggak akan diam-diam tiba-tiba mencet tapi pasti sudah di planning kapan shut down kapan akan restart kapan akan maintenance begitu ya begitu juga dengan travel jadi pasti industri atau utility yang melakukan kedua aktivitas ini sudah bisa bersiap-siap apakah tab travel di sekitaran akan dinaikkan supaya sedikit naik ketika terjadi travel energize yang baru atau motor starting ini dibantu dengan soft starter atau dibantu dengan kapasitor ini semua terencana jadi relatif tidak akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan karena pasti ada mitigasinya tetapi kalau short secret false ini ini pasti tidak terencana namanya juga false apakah petir apakah gangguan peralatan apakah berbagai macam gangguan yang mungkin terjadi di lapangan itu bisa terjadi kapan saja nah voltage sec seperti ini itu tidak direncanakan ya tidak memang tidak diinginkan memang tidak diinginkan tetapi mekanisme proteksi yang bekerja itu yang membuat terjadi efek voltage sec jadi kalau kita lihat disini ketika terjadi gangguan misalnya satu fasa pasti salah satu tegangan akan turun menjadi 0 sistem proteksi PLN memiliki fitur-fitur yang sudah sangat baik dan cukup cepat misalnya dengan auto reclose kalau dideteksi tidak ada gangguan lagi maka dia auto reclose atau dia open sekalian jadi yang terganggu hilang akibatnya sistem menjadi kembali normal jadi sesaat inilah yang menjadi voltage sec dan dirasakan oleh konsumen nah kita coba lihat volt lebih dalam apabila saya misalnya punya suatu rangkaian tipikal ada dua level tegangan anggap saja yang bagian D ini adalah level 150 kv kita turunkan ke level 20 kv kemudian di B ada lagi level 220 volt 380 volt nah misalnya kita punya gangguan pada feeder A kalau gangguan pada feeder A maka pada saat gangguan sebelum travel ini bekerja tegangan jadi 0 dari asalnya normal menjadi 0 kemudian entah reclose entah di open maka feeder A ini akan lepas dan tegangan kembali normal karena sistem tidak lagi mengalami gangguan akibatnya apa customer di feeder A ya pasti akan dipadamkan karena feedernya gangguan tetapi customer di B dan di C karena boost bar di atasnya tadi sempat merasakan tegangan 0 kemudian normal pasti akan merasakan protect sec bagaimana dengan customer di D yang level tegangannya lebih tinggi fault tidak akan merambat ke atas jadi tidak merasakan apa nah disini efek efek ini ini yang bisa terjadi sangat luas karena feeder ini boost bar incoming ini bisa melingkupi banyak sekali feeder apalagi kalau terjadi gangguannya di customer D di level 150 kv katakan karena level 150 kv kedip maka primernya travel juga merasakan tegangan yang turun diteruskan ke sekundernya akibatnya seluruh subsistem ini merasakan kedip jadi sangat mungkin terjadi gangguan di sekian puluh kilometer selama masih dalam satu subsistem akan menjadi manifestasi kedip pada suatu pelanggan lain yang terpisah sekian puluh kilometer kalau dia misalnya terjadi pada satu subsistem besar yang sama nah bicara trafo tadi kalau katakan 150 kv gangguan pasti akan dibawa ke sisi sekunder nah ternyata bentuk winding trafo itu berbeda-beda kita punya trafo yy delta yy delta dan delta delta nah efek pada propagasi tegangan kedip itu juga berbeda jadi misalnya nih kalau kita di sisi primernya trafo kita terjadi gangguan single face to ground yang artinya tegangannya jadi 0 satu fasa kalau trafo kita yy maka sekunder kita itu juga akan sama merasakan single face to ground dan tegangannya jadi 0 kalau tegangan kalau trafo kita y delta walaupun di primernya sempat 0 di sekundernya itu relatif tidak jadi 0 jadi masih ada tegangannya begitu juga kalau trafonya delta y delta y walaupun salah satu input primernya menjadi 0 karena output sekundernya relatif tidak sampai 0 juga nah disini jadi kita bisa belajar bahwa pemilihan pelitan trafo kalau kita mengkonsiderasi power quality kita perlu berhati-hati kalau kita pilihnya yy artinya kita memiliki resiko kedip tegangan yang terjadi pada level tegangan lebih tinggi akan dibawa ke yang tegangannya lebih rendah setahu saya PLN relatif sudah banyak lebih banyak menggunakan y delta y delta y ini akan sedikit meminimalisir efek tegangan kedip pada subsistem yang lebih tinggi ke yang lebih rendah izin Pak Wendera waktunya satu menit lagi mungkin oke baik bagaimana dengan improvement-nya improvement-nya karena tadi gangguan itu tidak bisa direncanakan artinya kalau kita ingin PLN bersih dari gangguan itu akan sangat mahal karena PLN harus memperbaiki satu subsistem atau kalau kita ingin peralatan kita tidak pernah padam itu juga mahal kita perlu investasi lebih walaupun mahal dan murah itu akan dibandingkan dengan kerugiannya nah yang mungkin bisa kita perbaiki dia adalah di daerah local distribution fault ini misalnya dengan memperbaiki timing relay ataupun dengan memanfaatkan fitur-fitur pada variable speed drive kalau ternyata memang tidak bisa ditoleransi lagi maka kita bisa bergerak ke solusi yang lebih advance yaitu UPS dan dynamic voltage restore nah sedikit tentang harmonik mohon maaf saya kehabisan waktu harmonik akibat beban non-linear kalau kita bicara efek pada utility ada setidaknya beberapa efek yang pertama adalah pada sistem yang mengandung harmonik maka walaupun sistem itu seimbang arus netral akan mengalir cukup tinggi saya bisa berikan ilustrasinya ini arus harmonik pada fasa ABC tidak sinus di netral tapi seimbang tiga fasanya RMS-nya sama di netral akan mengalir arus yang cukup besar artinya saat ini kita harus prepare pada kawat netral apabila memang beban kita adalah beban-beban yang memproduksi harmonik kemudian problem lain lagi yang bisa muncul biasanya utility yang akan diminta bertanggung jawab walaupun bebannya diakibatkan oleh konsumen adalah bisa saja terjadi tegangannya mengalami distorsi ketika disini mengalir arus harmonik dengan berbagai macam frekuensi maka drop-nya juga berbagai macam frekuensi akibatnya kalau ditustrikan disini disini ada arus yang mengandung harmonik lewat di kabel semuanya mengakibatkan drop tegangan jadi tegangannya drop-nya jadi sedikit cacat pengguna yang lain bisa saja merasakan cacatnya tegangan itu akibat adanya pengguna tetangganya yang menghasilkan arus harmonik ini misalnya sangat tidak mungkin PLN dari sisi pembangkit menghasilkan tegangan yang mengandung harmonikan tetapi kita melakukan pengukuran tegangan yang terukur di terminal koneksi PLN itu memiliki harmonik bisa pada kondisi-kondisi tertentu misalnya dibebani cukup besar atau lagi beban puncak itu bisa muncul harmonik yang relatif tinggi jelas tidak mungkin dari pembangkit tegangannya memiliki harmonik yang tinggi ini kemungkinan besar terjadi akibat pada saluran tersebut mungkin mengalih arus harmonik yang besar sehingga muncul drop tegangan yang mengakibatkan tegangannya bentuknya sedikit cacat seperti ini baik Pak Sesa rasanya kenapa kita mulai harus memikirkan power quality ini karena power quality saat ini sudah menjadi concern banyak pengguna mengingat keandalan sistem sudah sangat jauh lebih baik ketika keandalan lebih baik maka kita akan berpikir ke kualitas yang lebih tinggi jadi sekarang ditambah lagi peralatan-peralatan modern akan relatif sensitif terhadap power quality akibatnya juga konsumen akan mulai memikirkan hal ini sehingga mau tidak mau itu-liti juga harus ikut juga bekerjasama untuk supaya konsumen juga tetap handal dan bisa berproduksi dengan baik terima kasih Pak baik terima kasih Pak Arwindra sebagai pemerintah kedua saya rasa melalui penjelasan Pak Arwindra dapat bergambarkan beberapa penyebab dari di pada industri yang malah bisa berdampak kebeban lainnya pada sebuah subsystem kemudian berapa pentingnya harmonisa kemudian sekarang pelanggan yang kalau sudah handal pengen lebih lagi yaitu kualitas power quality serta kemungkinan ataupun alternatif yang bisa kita lakukan terima kasih terima kasih Pak Arwindra untuk pencerahannya kita akan langsung masuk dalam pembicaraan yang ketiga pembicaraan ketiga dari Bapak Samsul Hidayat SDMMP selaku sistem manajer zona 11 Jepuh PT Pertamina EP Jepuh saya akan perjakan satu pantuni untuk Pak Samsul Hidayat makan di warteg menjarinya sop iga iga gak ada jadinya hanya minum air tebu waktu dan tempat kami persilahkan untuk pembicaraan ketiga Bapak Samsul Hidayat dari PT Pertamina EP Jepuh baik terima kasih Bapak Ibu apa sudah terima kasih Bapak Ibu di forum ini apakah sudah terlihat ya sudah Bapak mungkin bisa di selatio selatio ya baik silahkan baik terima kasih atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih sebelumnya yang saya hormati Pak Iwan Direktur Pengembangan dan Niaga PJB kemudian juga pada para narasumber serta Bapak Ibu peserta forum yang berbahagia mohon izin mohon maaf sebelumnya Pak GM kami Pak Arifin GM11 PT Pertamina EP Jepuh belum dapat menghadiri forum ini jadi saya wakilkan untuk men-share bagaimana kami mengatasi masalah di power management atau di power supply di Pertamina EP Jepuh judul yang akan kami share adalah optimasi power supply melalui sinergi BUMN dan penggunaan aplikasi weather di regional 4 zona 11 onshore Jepuhville Outline-nya ada 5 yang ingin kami sampaikan pertama mengenai overview kemudian latar belakang kemudian yang selanjutnya adalah optimasi kemudian yang keempat bagaimana evaluasi kita dan improvement apa saja kemudian kesimpulan dan saran bagi power quality kita sedikit saya ingin menggambarkan bagaimana oil and gas overview di WK kami jadi di regional 4 ini Pak di bawah Pak Arifin itu ada zona 11 di zona 11 ini ada 7 field Pak salah satunya adalah field Cepuh tadi Pak GM dari Pak Adi menyampaikan ada field Sukowati field Sukowati ini juga ada di bawahnya zona 11 jadi selain Cepuh ada juga field Sukowati jadi kami ada 7 field di zona 11 ini Pak ini adalah gambaran bagaimana general info dari Pertamina IP field Cepuh jadi kami luasnya luas WK-nya itu 24.450 kami punya 11 struktur aktif dengan 632 sumur aktif kemudian kami punya oil remaining reserve 6.748 msdb kemudian 231.754 mmscf untuk gas remaining reserve-nya ini adalah peta wilayah kerja dari Cepuh field kita Pak jadi kami sebenarnya di Cepuh ini terbagi dari 2 wilayah yaitu di Jawa Timur kemudian di Jawa Tengah mungkin untuk kerjasama dengan PLN atau PJB adalah di Bojonegoro UP Bojonegoro kemudian di Jawa Tengah ini dengan Kudus nah ada di distrik 2 kemudian distrik 1 ini kawengan yang tadi Pak Adi sampaikan sebelumnya kemudian kami juga punya CPP Central Processing Plan di Gundih Pak ini nanti mau saya sampaikan untuk saran ke depan seperti apa ini adalah sejarah Cepuh Pak jadi di Cepuh ini dimulai dari 1888 berubah nama dengan berkembangnya situasi dan kondisi kemudian sampai di 1 April ini kita gabung namanya di Pertamina IP Cepuh hingga saat ini Pak ini adalah lokasinya di Jawa Tengah dan Jawa Timur dibatasi oleh beberapa struktur yang kami punya nah ini adalah RIG dan Surface Facilities yang kami punya kami punya ada RIG 3 unit own-nya kemudian juga kami punya RIG core Pak kemudian ada Block Station 1 EPF kemudian 11 SP SP ini adalah stasiun pengumpul kemudian SPU ini stasiun pengumpul utama kemudian ada Main Oil Gathering Station kami punya 1 kemudian di distribusi produksinya kami ada Floor Land ada Trang Land dan Root Tank kemudian kami juga ada Gas Processing Plan CPP Gundih dengan kapasitas 70 mm SCFD nah ini sumurnya kami yang disampaikan tadi di depan 624 yang aktif terdiri dari 17 injeksi kemudian 635 suspend ini adalah diagram alir produksi minyak kami jadi dari sumur-sumur Pak ini masuk ke SP namanya stasiun pengumpul kemudian dari stasiun pengumpul stasiun pengumpul yang ada ini dijadikan satu ke SPU Kawengan SPU ini namanya stasiun pengumpul utama kemudian kami kirim ke MGS Menggung dari SPU-SPU yang lain juga ada SPU Ledok kemudian SPU Ngeloboh ini yang di daerah Jawa Tengah Pak sementara yang Kawengan ini di daerah Jawa Timur nah dari MGS Menggung ini kami kirim kami jual di kilang PPST MGS 10 kemudian ada juga yang ke SPU Mudi Sukowati untuk dikirim ke FSO ke refinery nah kemudian diagram alir gasnya kami ini kami punya di lapangan bundi 4 struktur gas yang H2S nya sangat tinggi kontennya sehingga kami perlu proses di sentral processing yang pelang kami di CPP Gundi nah sisa gas di sini kami gunakan untuk menggerakkan gas turbine generator ini yang niatnya ke depan ingin kami diskusikan bagaimana untuk bisa beralih ke PLN kemudian gasnya ini dijual melalui SPP Sumpur Petrindo Perkasa ini untuk dijual ke PGN Jargas Semarang kemudian ke Indonesia Power sementara sisanya lainnya ke PGN Jargas Plora nah di kesempatan yang baik ini saya ingin nyampaikan latar belakang power management kami jadi di Vilcepu ini jenis power supply di Vilcepu ini ada 4 macam yang pertama adalah listrik mandiri kami menggunakan diesel engine generator kemudian ada juga kami menggunakan gas engine generator ini fuelnya itu menggunakan gas dari sumuran kami kemudian ada gas turbine generator seperti yang saya sampaikan sebelumnya dari CPP Gundi central processing plant yang kedua di beberapa sumur kami juga menggunakan solar cell namun ini tidak banyak nanti kami jelaskan penyebabnya kemudian yang ketiga ini menggunakan PLN reguler kemudian yang keempat yang terakhir yang seperti disampaikan tadi sebelumnya oleh Pak Adi ini adalah PLN drops kami pakai yang terakhir ini nah kendala power supply di Vilcepu yang pertama ini adalah cost jadi kami management ini sangat concern terhadap efisiensi terhadap bahan bakar diesel generator kita yang sangat tinggi kemudian yang kedua adalah decline sumur gas untuk gas engine kami yang menggunakan gas sumurnya ini ada beberapa sumur yang sudah decline kemudian kita juga di beberapa area tidak punya sumur gas murni jadi gas asuh adanya sehingga sangat kesulitan ketika gas tersebut sudah tidak bisa produksi sehingga untuk menggerakkan artificial lift kami itu sangat kesulitan kemudian yang ketiga adalah kami sebenarnya sudah menjajaki untuk solar cell namun lahannya terbatas dan sangat sulit biaya sosialnya sangat tinggi di area cepu ini sehingga ini jadi concern kami juga untuk pertimbangan ke depan kemudian yang keempat ini yang sangat mengganggu kami karena ketika terjadi problem di sumuran ini biaya sumurnya perawatannya kemudian masuk rig dan lainnya sangat besar ini adalah trip dan dip pada PLN or trip ini ketika cuaca buruk kemudian sering terjadi dip di area kawengan nah kemudian yang kelima adalah emisi yang sangat tinggi dari penggunaan diesel dan gas engine generator nah optimasinya seperti apa jadi Pertamina EP cepu sehususnya pil cepu ini melakukan sinergi BUMN dengan PT PLN untuk mengatasi masalah power supply-nya Pak yang pertama adalah di area kawengan di area kawengan ini dulu kami menggunakan diesel engine generator kemudian kami tingkatkan beralih ke PLN reguler karena kami ingin efisiensi mengenai BBM solarnya sangat-sangat mahal kemudian karena sering terjadi dip kemudian problem cuaca dan lain-lainnya ini kami tingkatkan ke PLN super ultima 2 drops tentu ini berdasarkan kajian ekonomis dan kajian secara teknis apakah ini masuk di kita apakah tidak kemudian yang kedua di ngelobo dan ledok ini kami diesel engine generator kami hanya menggunakan PLN reguler secara reguler kemudian diesel engine generator juga menggunakan PLN reguler tidak menggunakan drops kemudian yang ketiga ini di tapen kami juga menggunakan PLN reguler kemudian berikutnya adalah di semanggi dari gas engine yang sumur kami ini tidak punya cadangan gas lagi sehingga kami mengusahakan untuk menggunakan PLN reguler namun ada beberapa problem sehingga sampai saat ini masih progres untuk di area PLN kudus di semanggi ini kami lagi coba menjajaki supaya speed up karena ada beberapa peraturan dari PLN yang berubah sehingga kami perlu konsultasi lagi dengan SK Kami Gas selaku stakeholder kita kemudian yang kelima adalah gundi ini kami sebenarnya berencana untuk melakukan dengan PLN karena saat ini gas turbine generator sebagian besar loot kami di Cepu ini adalah di CPP gundi ini Pak nanti kami gambarkan bagaimana sebarang power nah sedikit menjelaskan sebenarnya ini adalah produknya dari teman-teman PLN mungkin nanti bisa kalau ada lebih detail mungkin rekan-rekan PLN lebih memahami jadi ini adalah kajian teknis yang kami diskusikan dengan teman-teman PLN dan Pilar waktu itu jadi power supply dari PLN reguler ini Pak banyak menemui kendala sehingga mengganggu operasi produksi minyak dan gas tersebut pertama adalah adanya drop tegangan karena posisi power plant yang berada jauh dari gardu PLN ini menyebabkan drop tegangan cukup besar terutama saat beban puncak kami kemudian yang kedua sering terjadinya unplanned start down pada jaringan PLN karena faktor cuaca jadi ketika hujan atau ada hewan liar dan lainnya itu pohon tumbang itu seringkali unplanned start down terjadi sehingga sumur produksi kami ketika beroperasi kemudian mati hidupnya lagi itu sangat susah jadi itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi oleh karena kami sangat konsen terhadap unplanned start down ini kemudian yang ketiga adalah pemilihan jaringan PLN yang dilakukan sebelum switch ke genset backup ini saat ini sudah mulai membaik sudah terima kasih support dari rekan-rekan PLN sudah kerjasama dengan baik ketika ada pemeliharaan di info terlebih dahulu ke kita kemudian yang keempat sering terjadi dip yang menyebabkan blackout power plant kemudian yang kelima ini power factor yang rendah karena sebagian besar beban adalah elektrik motor nah solusi waktu itu kami diskusi maraton dengan teman-teman dari PLN ini adalah menggunakan super ultima 2 drops ini ada tingkat-tingkatannya dari rekan-rekan PLN sampai ke super ultima 2 sebelumnya ada premium dan lain-lainnya Pak kemudian kami analisa yang tidak diputuskan oleh manajemen menggunakan super ultima 2 ini nah ini adalah kajian teknisnya super ultima ini tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak-Bapak electrical disturbance ini yang kita menginginkan power quality-nya seperti ini Pak jadi kalau super ultima itu bisa mengatasi ini semua yang premiumnya hanya power 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 atau blackout ini Pak nah ini paket super ultima yang disampaikan oleh rekan-rekan PLN tadi sudah disampaikan ada 2 feeder kemudian ada ATS kemudian ini kami pakai drops-nya untuk critical load kami nah ini UPS solution-nya tadi sudah disampaikan Pak ya saya skip dulu kemudian ini adalah gambaran dari drops yang ada di kawengan cuma apa namanya modelnya bukan seperti ini beda mereknya nah seperti ini yang ada di kami Pak ada di PLN kawengan jadi drops ini fungsinya adalah fasilitas yang berfungsi menjaga tersedianya power saat terjadinya dip dari power source yang beroperasi sampai perpindahan ke unit backup kami selesai sehingga tidak memiliki matinya sumur-sumur produksi kami kemudian juga mengurangi biaya perawatan sumurnya Pak nah manfaatnya adalah tidak terjadi blackout yang disebabkan oleh hilangnya tegangan dari power source kemudian tidak ada LPO LPO ini adalah last production opportunity yang disebabkan oleh power source yang tidak tersedia nah bagaimana kajian ekonomisnya Pak jadi tiap bulan kami dari pertamian IP Cepu dulu ketika sebelum menggunakan sebelum sinergi dengan PLN ini untuk menggunakan genset ini 1,368 M per bulan kami keluarkan kemudian ketika menggunakan reguler ini 665 juta ini average Pak kemudian yang ketika kita naik ke super ultima ini menjadi 1,148 M tentu ini hanya berdasarkan biaya tagihan per bulan belum manfaat-manfaat lainnya nanti di slide berikutnya saya jelaskan nah ini adalah kajian ekonomisnya Pak dari segi quality cost delivery kemudian HSSE ini saya skip dulu nanti kajian ekonomisnya seperti ini Pak jadi untuk DEG diesel engine generator kami itu per bulan total cost kami itu 2,8 M kemudian untuk PLN reguler ini 2,1 M kemudian untuk draft ini 1,148 ini memperhitungkan potensi biaya perbaikan dan perawatan sumur perawatan sumur kemudian LPO yang terjadi akibat matinya power secara mendadak kemudian biaya perawatan dari generator kami diesel engine generator jika kami rawat sendiri nah DRIPS ini Pak ekonomis diimplementasikan hanya di area kawangan saja sementara untuk area produksi lainnya itu belum ekonomis karena produksi minyak yang kecil dan forecast yang pendek nah ini mungkin terutama kami di area-area yang remote ini mungkin perlu ke depan kita ada inovasi lainnya sehingga bisa mengurangi biaya operasional tadi 1,600 per KWH ya Pak ya nah itu mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih ekonomis sehingga kami bisa menerapkan di field feed lainnya nah proyek timeline-nya ini juga jadi concern kita Pak karena sangat lama 42 working weeks untuk bisa mendapatkan sampai terinstallnya DRIPS ini nah ini adalah proyek documentation-nya kita commissioning 19 April 2021 kita delay hampir 8 bulanan untuk eksekusi ini Pak untuk commissioning ini nah bagaimana evaluasi performance-nya ini adalah operational load kami Pak jadi selama pengoperasian drops belum pernah terjadi lagi gangguan power supply yang diakibatkan oleh DIP jadi tidak ada blackout akibat power supply PLN ini adalah load sebelumnya 66% ini ada di CPP Gundi Pak GTG yang niatnya kami ke depan jika ini ekonomis dan power quality-nya masuk di kajian kami ini ingin beralih ke PLN kemudian setelah menggunakan PLN diesel engine ini Pak yang 28% ini digantikan dengan power dari PLN load terbesar kami adalah di CPP Gundi menggunakan gas turbine yang ini sangat mahal sekali untuk biaya maintenance-nya nah ini adalah evaluasi biayanya target kami di 2021 ini adalah 1,8M ini adalah breakdown-nya yang kami analisa kemudian estimasi biaya drop-nya seperti ini Pak 13M untuk dalam setahun ini nah bagaimana dengan emisinya kami melakukan pengukuran dari rekan-rekan HSSE ini mengalami penurunan semua termasuk di total emisi kita jadi turun dari 2018-2019 sampai ke 2020 untuk emisinya izin Pak Samsul satu menit lagi terima kasih baik Pak ini tiga slide lagi jadi yang terakhir dari slide ini sebelum kesimpulan adalah improvement dengan penggunaan aplikasi weather jadi karena di area kami Pak tidak semuanya ekonomis menggunakan drops jadi kami menggunakan aplikasi weather karena PLN ketika terjadi gangguan cuaca atau lainnya misalnya di Bojonegoro ada hujan nah kami menggunakan aplikasi ini sehingga operator kami itu langsung men-switch dulu karena kadang kan mendadak off-nya seperti itu Pak jadi kami menggunakan ini the weather channel ini sehingga teman-teman bisa menswitch dulu ke power backup kami dari PLN untuk area-area yang tanpa fasilitas drops baik terima kasih untuk yang kesimpulannya Pak yang pertama adalah sinergi dengan PLN ini dapat memberikan manfaat bagi Pertamina dalam rangka pengurangan emisi dan efisiensi bioperasi ya terutama untuk konsumsi BBM solar kemudian yang kedua penggunaan drops ini dapat mengurangi terjadinya LPO sumuran kami lost production opportunity dan perbaikan artificial lift akibat gangguan power supply dari PLN kemudian yang ketiga area produksi yang lain menggunakan di kami ini hanya area kawengan sedangkan area lainnya belum ekonomis kemudian yang keempat area produksi yang tidak menggunakan drops dilakukan improvement melalui penggunaan aplikasi weather untuk mencegah terjadinya apalian shutdown akibat power supply yang kelima adalah pengembangan solar cell ini masih terkendala dengan terbatas nyalahan ini sangat sulit karena masalah sosial nah saran dari kami Pak dari Pertamina IPCPU adalah perlu adanya kesepakatan kedua belapi apabila tanggung jawab investasi power supply seperti masalah yang terjadi di area produksi semanggi yang mana pembebanan investasi sambung daya mengalami perubahan setelah persetujuan dari SKK Megas akibat adanya regulasi dari PLN jadi waktu itu ketika biaya sambung daya PLN itu lebih mahal daripada biaya investasi yang dibutuhkan oleh PLN itu tidak akan disambung dayanya nah ini mungkin perlu kita cari win-win solution kemudian yang kedua perlu dipastikan keandalan jaringan setelah rangkaian drops ini agar power supply terutilisasi optimal jadi power yang dimasuk sampai ke drops ini sudah bagus sementara ke jaringan kita tidak bagus ini sangat percuma dengan biaya drops yang lumayan seperti itu kemudian yang ketiga adalah perlu adanya percepatan dalam prosedur agreement dan pelaksanaan konstruksi sambung daya PLN ini Pak terutama untuk drops mengingat kondisi sumuran yang sering mengalami perubahan performance ini sehingga dapat mengurangi keekonomisan dari proyek kita terima kasih saya kira itu dari sharing dari Pertamina IP Vilcepu mohon mungkin ada masukan atau saran dari bapak-bapak narasumber atau dari rekan-rekan sekalian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih Pak Samsul Hidayat tadi itu tataran terpaktisi sekali ya dari Pertamina melalui materi Pak Samsul ini kita bisa lihat kebutuhan industri akan power quality dimana pelanggan industri membutuhkan supply yang tidak hanya handal saja namun juga anti-jip adanya kendala supply listrik ini menimbulkan gangguan hingga proses produksi bahkan dan power quality melalui pilihan groups ya tadi ya menjadi pilihan yang berdampak tidak ada blackout kemudian bahkan zero dip serta penghempakan penghempatan di sisi pelanggan terima kasih Pak Samsul selanjutnya kita akan masuk ke dalam bicara keempat sebelumnya teman-teman perkatakan para pesaksipan silahkan untuk mengajukan apabila pertanyaan di kolom chat kita akan masuk ke bicara keempat dengan Bapak Adinu Groho selaku kepala bidang pengembangan teknologi tenaga listrikan PT.PGB sebelumnya saya ada pantun Pak untuk Pak Ardi lebaran masih jauh tapi sudah kangen ketupat jadinya cari ke warung sekarang sudah bisa makan di tempat mari kita sambut narasumber keempat Bapak Adinu Groho dari PT.PGB kantor pusat kami persilahkan Pak baik terima kasih Mas Cesar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagian beragama lain yang saya hormati Pak Adi Pak GM UID Pak Doktor Arwindra dari ITP Pak Samsul Hidayat dari Pertamina Cebu izin melanjutkan diskusi sharing tadi Pak Adi sudah menjelaskan berkait dengan produk layanan dari PLN dan Pak Arwindra sudah sering diskusi dengan kita kawan-kawan ITP ini backup evaluasi dan analisa kita untuk troops ataupun troops harapannya PGB ini adalah bagian dari anak perusahaan PLN kita akan support PLN di Jatim di Jabar di Jateng dan semua distribusi yang lain untuk pengembangan power quality service karena solusi power quality service ini untuk listrik tanpa gedip tanpa kapek menuju zero production downtime nanti kita akan pertama kita akan cerita terkait dengan latar belakang jadi hasil studi yang dilakukan dari 1300 pelanggan PLN di seluruh Indonesia yang disurvey prosentase pelanggan yang mengalami permasalahan power quality ini baik di sektor industri bisnis ataupun publik rata-rata masih di atas 40% atau secara keseluruhan hampir 47% pelanggan PLN mengalami permasalahan di power quality cukup banyak industri yang membutuhkan layanan power quality di antaranya manufaktur metal and good tekstil food beverage chemical rubber plastik data center dan seterusnya layanan power quality ini beberapa jenis permasalahan yang ada bisa dari kanan atau dari kiri kalau dari kanan ini bisa berasal dari pengguna kalau dari kiri bisa berasal dari PLN atau berasal dari grid dimana permasalahan yang dari kiri biasanya terkait transient interruption atau padam dan fluktuasi frekuensi yang dimaksud transient adalah puncak yang tinggi secara tiba-tiba akan menaikan tegangan dan level arus pemadaman interruption pemadaman dan fluktuasi frekuensi sementara yang dari sebelah kanan dari pelanggan bisa dalam bentuk harmonic distortion ataupun bentuk noise sehingga apabila di combine itu akan terjadi fluktuasi tegangan swell tegangan sec atau kedip tegangan ini kami dapatkan dari kawan-kawan PLN salah satu contoh sederhana saja bahwa PLN menerapkan service excellent ke pelanggannya setiap komplain bisa disampaikan via WA ini contoh beberapa komplain pelanggan via WA yang beberapa lokasi terjadi permasalahan di power quality service dan oleh kawan-kawan PLN direkap dalam event log trip gitu ya jadi berapa kali di aneka gas terjadi di samatur terjadi di berapa kali kejadiannya apakah kejadian dip atau kejadian otage dan ini bagian daripada KPI kita yang kedua yang dimaksud dari power quality tadi mungkin sudah dijelaskan bagaimana konsep IEEE ataupun konsep IEC yang secara teoritis normal operating voltage ini plus minus 10% apabila kurang dari kurang dari 90% disebut voltage suck atau deep dan kurang dari 1 menit itu momentary atau temporary lebih dari 1 menit termasuk under voltage dan di atas 110% swell apabila dia kurang dari 1 menit dan over voltage apabila dia lebih dari 1 menit dari beberapa studi referensi kerugian-kerugian akibat voltage suck di US sana sekitar 377 ribu US dollar per year per tahun dan kerugian karena interruption sekitar 132 ribu dollar per tahun sebenarnya PLN memiliki standar di tegangan baik itu untuk tegangan menengah 20 kv tegangan 70 tegangan tinggi 150 kv dan ekstra tinggi 500 kv lamanya kita sudah memiliki standar yang diatur di jaringan PLN dalam hal terjadi kegagalan sistem proteksi lamanya kedip juga diharapkan kurang dari 500 mili detik dan dengan pengaturan batas lamanya kedip tegangan di jaringan PLN sebagaimana diatur di atas bagi pelanggan yang menggunakan peralatan dengan sensibilitas yang tinggi biasanya diharapkan menyesuaikan dengan menyesuaikan sistem kontrolnya dan pengamanannya sesuai dengan kedip tegangan yang ada di PLN salah satu keunggulan dari power quality sebelumnya kita mengenal static UPS dan dynamic UPS kalau static UPS mungkin ada diesel generatornya ada power distribution ada control panel power panel dan tambahan baterai kapasitor bank static UPS panel sementara untuk dynamic UPS itu akan lebih ringkas akan lebih ringkas smaller footprint jadi luasan area yang dibutuhkan lebih rendah ada penghematan biaya dan modularity disamping teknologi static UPS yang membutuhkan footprint luasan area yang lebih banyak di sisi lain di sisi efisiensi static komparasi antara static dan dynamic untuk untuk di sisi static UPS ada kerugian sekitar hampir 8% daya yang hilang digunakan untuk pendinginan digunakan untuk fan-fan sementara untuk teknologi dynamic UPS rata-rata hanya sekitar lossesnya sekitar 3% jadi salah satu keunggulan dari dynamic energi efisiensi lebih lebih hemat 5% reliability handal space-nya juga lebih efisien maintenance cost lebih murah dan secara lingkungan lebih friendly karena tidak menggunakan baterai dan usia lifetime-nya bisa hingga 25 tahun PGP sebagai anak perusahaan PLN kita mendukung produk-produk yang dikeluarkan oleh PLN seperti layanan DROPS atau layanan DROPS kebetulan kalau di DISA TIM sudah terdapat peraturan peraturan yang ada di sana saya kira ini tadi sudah disampaikan bahwa pelanggan pelanggan premium akan dilayani dari dua penyulang ataupun kalau dari satu penyulang biasanya nanti dari trafo yang berbeda dan di belakang meter utama bisa kita pasang DROPS yang dibagi antara beban critical dan non-critical critical loop ini yang akan kita backup dengan DROPS dan dilengkapi dengan automatic transfer suite kurang dari satu detik DROPS ini biasanya dipasang pada beban yang sensitif terhadap padam ataupun kedip mulai dari 1MW 2MW 3MW per unitnya dan bisa diparalel sampai dengan 60MW ini adalah prinsip sederhana dari troop working principle jadi dia menggunakan energi dari flywheel pada saat main operation akan diambilkan dari jaringan PLN dimana flywheel ini juga bekerja pada saat terjadi utility failure flywheel men-takeover kebutuhan energi selama beberapa saat memberikan waktu untuk diesel engine start sampai dengan clutch-nya engage sehingga secara keseluruhan diesel operation akan bisa beroperasi untuk menjamin pasokan di sisi critical load ataupun critical load plus essential load sistem ini akan masih di-backup oleh diesel operation sampai dengan utility kembali sehat utility kembali sehat dan diesel shutdown kembali secara otomatis sampai dengan clutch disengage jadi disini mohon maaf terputus selanjutnya kombinasi teknologi kita bisa kombinasikan juga antara static UPS dan genset ataupun rotary UPS dan genset ataupun dalam satu package diesel rotary UPS sebenarnya opsi-opsi teknologinya cukup banyak ada kinov ada piler ada high-tech ada euro diesel dan masing-masing memiliki keunggulan masing-masing nah disini nanti peran dari PLN Group BCP dalam hal ini untuk memastikan yang terbaik buat pelanggan di di sisi model bisnis kita banyak customer segmen jadi mulai dari Pertamina tadi IT data center hospital digital banking industri pengelahan kaca smelter dan aneka gas industri di dalam skema power quality kami BCP bekerjasama dengan PLN selaku penyedia layanan siasai listrik tanpa kedip tanpa otit dan nanti BCP telah siap dengan alternatif satu atau alternatif dua dan sudah disiapkan dananya ini oleh Pak Iwan Purwana untuk BCP masuk ke power quality apa manfaat bagi pelanggan yang pertama jelas listrik tanpa kedip tanpa otit sehingga bisa didapatkan zero downtime yang kedua flexible financial model jadi kawan-kawan dari pelanggan bisa direct buying ngomong dengan kita ataupun skema tanpa KPK BOT dan BOO tanpa ribet saya kira karena OM service akan jadi terjamin jadi pemeliharaan preventif predictive corrective akan dilakukan oleh BCP Group sampai dengan overhaul rutin 5 tahunan juga akan jadi lebih terjamin dan pelanggan bisa fokus ke main bisnisnya ini adalah contoh dari skema kerjasama yang ada di disyatim skema direct buying BOO BOT kita ikut dari kawan-kawan disyatim dari sisi pilihan kelas beban dan pilihan teknologi mulai dari 1 MVA 2 MVA hingga 10 MVA ataupun lebih hingga 60 MVA kita bisa assessment kita bisa hitungkan apabila menggunakan static UPS rotari ataupun skema DROPS jadi akan diawali dengan diskusi dan assessment dengan kawan-kawan pelanggan secara keseluruhan project flowchart sejak kontrak ditandatangani akan ada design engineering approval dokumen material take off dan akan kita mulai EPC-nya civil construction fabrication fabrication and manufaktur sampai dengan finish construction test commissioning hingga COD beberapa simulasi skema bisnis Vastra untuk perultima dua trub juga bisa kita simulasikan kira-kira pemakaian KWH per bulan saat WPP LWPP terus apabila nanti menggunakan skema DROPS tambahan biayanya nanti sekitar berapa sudah bisa kita simulasikan terakhir peluang dan tantangan saya kira untuk layanan PGS ini banyak pelanggan yang potensial Samator Furnace Industry Business Techno Village Startup Data Center Amazon Google karena saya kira Startup ini juga lagi berkembang dan Data Center ini butuh kehandalan pasokan yang lebih kita juga melakukan Jawa-Bali market analisis bagaimana kebutuhan di Jakarta Raya di Jawa Barat Jawa Tengah Banten Bali dan Jawa Timur kira-kira top 5 target market yang cukup besar untuk layanan power quality satu menit lagi Pardi makasih mas ini contoh data market analisis di masing-masing area PLN target pelanggan ini salah satu contoh power room di business techno village dimana dia termasuk listrik premium berasal dari dual source PLN PLN ciracas dan PLN gunung putri power backup dia punya UPS room dan UPS room ini 2N untuk power backup nya juga punya DRU dengan skema 2N per satu jadi bisnet techno village sudah mengadopt tier 3 dimana kehandalan pasokan listriknya sekitar 99,98% nah ini butuh dukungan dari power backup baik UPS ataupun DROPS nah ini di sisi komersial aspek jadi ini potensi utilisasi daya melalui fastra jawaban tentang power quality PLN akan jadi one stop solution for electricity reduksi reduksi permasalahan terkait dengan isu power apakah itu isu harmonik deep hot dan seterusnya demikian terima kasih saya kembalikan ke moderator mas Sesar baik terima kasih Pak Ardi sangat komprehensif sekali melalui papanan beliau kita dapat melihat PJB memiliki solusi untuk mengatasi power quality dengan penyediaan teknologi power quality tadi ada pilihannya berupa static UPS dynamic RUPS dan DROPS juga dan menarik sekali terdapat penjelasan working principle tadi Pak ada seletnya dan yang menjadi kelebihannya adalah PJB memiliki opsi model bisnis yang memudahkan pelanggan untuk mendapatkan layanan PQ ini ada juga pilihan finansial model fleksibel baik CAPEX maupun OPEX dan tadi istilahnya tanpa ribet Pak ya karena memang OM-nya dihandle oleh PJB Bapak Ibu partisipan sekalian kita sudah menyelesaikan keempat materi dari materi kita kami mengingatkan kembali untuk mengisi presensi kemudian nanti akan ada DOORPES bagi audiens yang beruntung nah untuk sesi selanjutnya kita akan masuk dalam sesi diskusi Bapak Ibu sekalian silahkan mengajukan pertanyaan di kolom chat begitu juga para pemateri nanti kami akan mempersilahkan apabila ingin saling bertanya antara satu speaker dengan speaker lain namun terlebih dahulu mungkin giliran saya untuk bertanya kepada para speaker saya mengajukan mungkin adresnya ke semua mungkin ke para pemateri karena memang secara umum jadi tadi solusinya kemudian solusi juga sangat tergali kira-kira seberapa besar dampak solusi power quality yang sudah ada sekarang dalam menyelesaikan power quality yang sudah ada apakah dengan misal dip tersesaikan dengan groups itu merupakan sudah solusi yang memang ultimate bagi pelanggan atau memang masih ada lagi yang bisa kita gali lagi potensi-potensinya ke depan mungkin untuk pertanyaan ini saya adres ke Arwin Ra juga ke Pak Ardi kami persilahkan mungkin Pak Arwin silahkan baik terima kasih Pak Ardi mohon izin saya dulu Pak Ardi silahkan terima kasih Pak jadi memang benar kalau kita bicara UPS dan keluarganya dynamic UPS rotak UPS diesel rotak UPS itu memang pasti akan jadi solusi yang paling ampuh begitu ya tentu saja ada kos yang harus kita bayar dan ada investasi yang harus kita siapkan untuk itu mungkin pertanyaan lain adalah apabila ternyata para pengguna atau para klien ini sifatnya sifatnya belum sekritikal misalnya ONG tetapi juga butuh tetap ada potensi loss mungkin itu bisa juga digali dari kemampuan peralatan masing-masing karena memang biasanya industri akan fokus ke core bisnisnya apakah di chemical textil dan sebagainya sehingga biasanya urusan teknis kelistrikan mungkin ada divisi yang tidak terlalu besar hanya sekedar maintenance dan ada vendor yang akan menyuplai peralatan sekaligus mengoperasikan dan memelihara mungkin teman-teman industri bisa diskusi lebih kencang lebih detail dengan para penyedia peralatan mungkin bisa bertanya sejauh mana sebenarnya kondisi peralatan diberikan kondisi kedip yang mungkin datanya bisa diminta di PLN statistiknya ada nih misalnya di daerah saya kedipnya sekian kali dalam setahun kedalamnya segini peralatan yang kita pasang ini ketahaniannya sampai level mana yang bisa kita tekan sehingga sama-sama untung artinya industri yang menggunakan tidak mengalami gangguan terlalu sering atau mengalami pemadaman tetapi penyedia peralatan juga tidak mengorbankan keselamatan peralatannya karena kalau mungkin sering gangguan takut besar atau takut failure jadi ini harus ditemukan dulu seantara internal pengguna penyedia peralatan dan pemanfaat gunanya itu bertemu menanyakan sejauh mana kita bisa press peralatan masih aman tetapi operasi juga aman kalau ternyata penyedia peralatan tidak bisa tidak bisa ini sangat sensitif kita akan bicara alat-alat tambahan tadi supaya tadi tujuannya peralatan tetap aman operasi juga aman apakah perlu peralatan tambahan atau operasi atau setting peralatan bisa ditekan dulu seaman mungkin seminimal mungkin tetap aman tanpa mengorbankan operasi begitu komen saya baik terima kasih Pak Winra untuk respon mungkin dari Pak Adi Pianto apakah ada komentar tentang apakah dampak powerpolitis solusi yang kita tawarkan sudah menyelesaikan powerpolitis secara major di sisi pelanggan apakah ada pengembangan lain yang ke depan kira-kira yang pertama saya mau mementari dulu tentang keperluan sebuah industri terhadap power quality memang kalau menurut saya hitungannya adalah based on analisa ekonomi sebetulnya seperti contoh tadi misalnya Pertamina Pertamina itu di daerah tertentu seperti yang dicepu tadi itu secara ekonomis dihitung masuk itu ya ada efisiensi yang terjadi apabila menginstall sebagai perbaikan power quality tapi di tempat lain enggak ekonomis sehingga kalau dihitung dengan investasi groups kayaknya kurang menguntungkan nah ini memang harus dilakukan perhitungan-perhitungan ekonomi seperti ini nah ini saran saya nanti ada sinergi yang bagus lah antara PLN dengan anak perusahaan ini dalam melakukan marketing action terhadap potensi-potensi tadi yang sudah dikemukakan oleh teman-teman data-datanya seluruh jauh Bali terutama ya dimana industri-industri itu sangat-sangat beragam dampak dari power quality itu juga sangat-sangat beda-beda antara jenis industri satu dengan jenis industri lain nah ini tentunya sekali lagi harapan saya adalah adanya sinergi bagaimana kita melakukan perhitungan-perhitungan melakukan target-target market yang bisa dijadikan target gitu ya ini sangat menarik terima kasih baik terima kasih Pak Adi Pianto tadi sangat menarik sekali ya ketika Pak Samsul mengampaikan bahwa terdapat area-area lainnya yang mungkin belum ekonomis ya dengan menggunakan rupsi yang mungkin sudah terinsal seran di KWN mungkin pertanyaannya saya adres ke Pak Ardi Nukuroho nih Pak ya dengan kebutuhan tadi seperti yang disampaikan Pak Samsul ada pertanyaan Pak di kolom chat tadi saya akan tanyakan selanjutnya kira-kira ada solusi ataupun alternatif untuk penyelesaian kira-kira Pak Ardi Nukuroho tentang struggle ya tadi dari teman-teman Pertamina mohon silahkan ya terima kasih Mas Esar dan pertanyaan teman-teman yang hadir pada siang hari ini saya kira tadi nyambung diskusi sebelumnya industri low downtime dengan standarisasi tertentu misalnya dengan standarisasi tier 3 gitu ya dimana kehandalan power supply-nya diharapkan 99,98 nah ini berarti kan tidak andalnya 0,001 gitu ya ini sudah sangat ketat sekali dan disini peran penting dari UPS statik ataupun dinamik kadang juga kombinasi keduanya itu jadi penting gitu ya nah ini biasanya sektor-sektor telekomunikasi IT data center gitu ya yang benar-benar butuhkan kehandalan yang tinggi dan konsumsi electricity-nya cukup tinggi kan banyak peralatan-peralatan yang membutuhkan sumber listrik cukup banyak jadi layanan premium dirasa masih dibutuhkan tambahan lagi gitu ya terus yang kedua tadi beberapa industri yang masih mempertimbangkan terjadinya loss of productivity saat listrik dari PLN ini otet ataupun dip dan mengganggu rusaknya land-up produksi gitu ya jadi mungkin dipnya hanya sedetik-dua detik tapi kerusakan bahan babu dan loss of loss of productivity dirasa cukup besar nah ini drug memiliki segmentasi pasar yang juga menarik gitu ya disini terus yang terakhir yang ketiga saya kira PLN sudah semakin lebih baik semakin handal dan affordable saya kira kalau kita perhatikan di Jamali sendiri base loadnya atau backbonenya cukup banyak pembangkit batu bara dan pembangkit batu bara ini sudah ada yang ultra super critical gitu ya dan pasokannya saya yakin terjamin gitu ya untuk kawan-kawan pelanggan di Jamali tinggal mungkin kan jaringan PLN cukup panjang gitu ya jadi kendala-kendala di transmisi juga mungkin masih ada yang di luar prediksi tanaman pohon layang-layang gitu ya dan ini mengganggu sampai dengan pelanggan gitu ya ini juga meskipun pasokan cukup banyak saya kira kalau karena ada beberapa gangguan di beberapa titik itu juga bisa memvisibelkan gitu ya layanan layanan fasilitas ekstra dari PLN insya Allah nanti PGP siap kita backup kawan-kawan PLN untuk memberikan layanan anti-kedip anti-outage ke pelanggan makasih mas Esat baik terima kasih Pak disiap ini cukup baik ya PGP siap untuk support PLN untuk mengatasi koperiti di pelanggan nah saya akan lompat sebelum nanti mungkin ada sesama speaker yang menanyakan satu sama lain saya akan lompat di kolom chat ini pertanyaan adresnya ke Pak Samsul ya dari Pak Rikisapari saya bacakan saja beliau tertarik sekali ya dengan paparan tadi ada menying sedikit tentang EBT sehingga bagaimana sejauh ini potensi penggunaan EBT untuk CPB dan turunannya silahkan mungkin Pak Samsul baik terima kasih Pak Cesar jadi untuk EBT sendiri di kami mungkin Bapak Ibu sudah mendengar juga bahwa di Pertamina salah satu grupnya itu ada namanya PPI Pak jadi Pertamina Power Indonesia nah disitu mereka bergerak juga di NRI atau IPT energi baru terbarukan nah kami di Vilcepu untuk beberapa area yang memang tidak ekonomis ketika kita menggunakan draft itu kita jajati dengan menggunakan solar cell solar cell dengan PPI nah sudah survei dan ini mungkin menjadi semacam seperti yang Bapak GM tadi sampaikan market actionnya dari teman-teman PLN atau PJB untuk bagaimana bersinergi lebih baik ke depan untuk area-area produksi yang memang tidak ekonomis untuk sebuah draft gitu Pak karena memang produksinya kemudian area-nya yang remote kemudian instalasinya yang lama untuk draft ini tadi sudah kita sampaikan bahwa sekitar 48 weeks untuk bisa tiba di lokasi punya kami itu lebih cepat karena ada percepatan di delivery-nya waktu itu nah oleh karenanya untuk WK-WK kami saat ini kami dari total load yang ada hanya 2% yang menggunakan solar cell sementara kami masih ada future ke depannya itu 66% kami masih menggunakan gas turbine generator yang mana gas turbine ini sangat mahal sebenarnya untuk dari sisi maintenance kemudian dari sisi gas fuel-nya Pak ya itu sangat mahal sekali untuk operasi di CPP Gundi karena kami melakukan improvement ke depan apakah kita menggunakan drops atau menggunakan solar cell solar cell ini kelemahannya memang Pak kita butuh area yang sangat luas sementara di area Cepu sendiri ini sosialnya angka sosialnya ini sangat kompleks sekali untuk di area-area Cepu dan sekitarnya ini nah ini jadi tantangan kami ke depan untuk menganalisa kajian mungkin dari rekan-rekan PLN atau PJB atau dari PPI juga bisa bersinergi bagaimana ke depan mana yang terbaik untuk bisa kami apa namanya kami pakai untuk jasa dari Bapak sekalian seperti itu Pak Cesar sementara ini 2% yang kami pakai untuk solar cell dari seluruh total load yang ada sementara ke depan kami ada 66% load yang masih kami lakukan improvement terima kasih Pak Cesar angka 2% memang angka potensial sebenarnya masih 2% masih ada potensial lebih besar lagi terima kasih Pak Samson untuk responnya saya masih punya waktu ya kemudian mungkin waktu yang ada apabila ada pertanyaan dari masing-masing speaker yang di address kepada speaker lainnya kami persilahkan apabila ada ini masih ada waktu nih mungkin dari saya Pak Cesar silahkan Pak Samson ini bukan ini bukan sebuah pertanyaan sebenarnya tapi semacam apresiasi dan terima kasih sebenarnya ke rekan-rekan VJB atau PLN yang selama ini karena ketika untuk troubleshoot saat ini sangat sangat super aktif dan tim di lapangan dari rekan-rekan PLN dan VJB sangat support terhadap kami karena ketika sumuran kami ada problem atau lain-lainnya mereka langsung malam pun jam 1 dini hari mereka itu juga eksen dan datang ketika terjadi cuaca pohon tumbang lainnya mereka koordinasi dengan kami jadi itu jadi concern kita ke depan juga terima kasih atas support dan Pak AGM kebetulan juga menyampaikan terima kasih atas dukungannya terutama untuk remote-remote area Pak yang sulit untuk dijangkau terutama Semanggi kami mohon bantuan dan supportnya karena gas kami di Semanggi itu sudah tidak ada sehingga kami akan kehilangan sekitar 200 barel oil per day nanti kalau misalnya daya dari PLN ini tidak bisa masuk ke Semanggi kami karena tadi ada perubahan peraturan dari PLN seperti itu saya belum apa namanya belum begitu tahu bagaimana konsep dari rekan-rekan PLN karena ketika daya sambung PLN itu lebih kecil daripada investasi yang dibutuhkan itu PLN tidak akan melakukan sambung daya nah ini kami saat ini lagi progres untuk minta revisi anggaran ke teman-teman di SK kami seperti itu mungkin ke depan bisa lebih sinergi lagi ke depannya terima kasih terima kasih Pak saya rasa statement tadi membuat lelahnya teman-teman PLN dan PJB menjadi hilang betul ya Pak Adi ya dan itu bisa menjadi tambahan testimoni terima kasih Pak kewajiban kami Pak oke baik mungkin itu saja mungkin saya akan meminta statement sedikit saja dari masing-masing pembicara untuk tema kualiti rutus dan solusi permasalahannya mungkin bicara pertama silahkan Pak Adi sebagai closing statement ya saya kira fenomena tuntutan pelanggan itu kan makin lama makin naik terutama adalah berkaitan dengan beberapa teknologi yang tidak memungkinkan mentoleransi power kualiti yang saat ini ada tentunya ke depan tantangannya makin lama makin tinggi oleh karena itu beberapa diantaranya solusi adalah drops oleh karena itu kami menyarankan untuk mencari pasar-pasar baru bagaimana kita menambah revenue kita dari fenomena ini nah ini kita PLM UID Jawa Timur sangat-sangat terbuka untuk bisa bekerja sama terutama dengan PJP anak perusahaan kami untuk bisa lebih membuat market analysis market opportunity itu ke depan terhadap pelanggan-pelanggan kita yang menguntungkan kedua pihak tentunya keuntungan pelanggan sendiri sebagai yang memproduksi barang dan tentunya memerlukan kualitas yang bagus maupun reliability yang bagus gitu ya kemudian PLN dan PJP sendiri yang bertugas untuk menambah bundi-bundinya PLN nanti ke depan itu saja terima kasih terima kasih Pak Adi membalikan pain menjadi gain silahkan Pak Ruindra sposit statement terima kasih Pak Sesa harapan saya dengan semakin kritikalnya bermasalahan power quality baik untuk sisi utility maupun untuk sisi industri atau pelanggan adalah kita mari kita bersama-sama untuk lebih banyak meluangkan waktu mengedukasi industri-industri kita sehingga mereka lebih aware secara penyebab kemudian langkah-langkah solusi sehingga bisa sejak masa perencanaan industri mereka pun hal ini sudah dikonsiderasi begitu ya tentang pemilihan peralatan kemudian layout jaringan apakah seperti yang Pak Adi tadi sampaikan bisa kita pisahkan mana yang kritikal mana yang esensial sehingga ketika nanti ke depannya membutuhkan layanan ekstra atau membutuhkan peralatan-peralatan yang memang harus didesain menghadapi Kedip itu masuk dalam perencanaan di sisi lain mungkin juga teman-teman PLN juga mulai aktif mengedukasi apabila ada pertanyaan tentang statistik Kedip yang terjadi sehingga industri juga bisa bersiap bisa memilih peralatan yang memang semaksimal mungkin cocok pada situasi tempat industri itu berada itu menjadi tanggung jawab kita bersama terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak Arwindra terus selanjutnya secara ketiga Pak Samsun kami silahkan upload statement terima kasih Bapak-Bapak jadi di oil and gas terkadang teman-teman kita banyak fokus di subsurface kemudian juga di peralatan-peralatan mekanikal terutama ketika proyek besar pun itu banyak di mekanikal namun banyak yang lupa bahwa untuk menggerakkan peralatan-peralatan ini adalah ada listrik di belakangnya ada power yang harus disuplai oleh karenanya kami di Pertamina IP Cepu juga concern terhadap power quality ini ketika terjadi leg out atau terjadi gangguan maka minyak dari bawah tanah juga tidak bisa sampai ke customer oleh karenanya kami juga concern terhadap inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Bapak-Bapak dari BBMN atau dari PLN dan PJB ini untuk optimasi power quality kita terima kasih terima kasih Pak Samson untuk statement terakhir kami bersihkan Pak Ardis untuk closing statement ya terima kasih mungkin pertama dari sisi proven teknologi saya kira DROPS ini sudah proven dari data yang kami dapatkan dari beberapa vendor sudah sejak 20 tahun 20 tahun yang lalu banyak yang menggunakan static UPS ataupun DROPS gitu ya mulai dari Angkasa Pura 1 Garuda Maintenance Facility Hanggar 1 Halim Perdana Kusuma Hanggar 2 Halim Perdana Kusuma dan semakin masif setelah 2015 gitu ya ada depo Auri di Madiun skuadron Sukoi di Makassar di Trias Sentosa di industri-industri ada Otsuka gitu ya Greenville Ultra Jaya Bio Farma nah ini sudah Unilever sudah mulai menyasar industri-industri yang butuh layanan DROPS layanan tambahan DROPS dan terakhir saya kira PGP siap dan ini sama di RUT kita sudah disediakan KPEG-nya tinggal ini pasar yang ada ini bisa bisa kita intensifkan dengan kawan-kawan pelanggan dan apabila dibutuhkan asesmen asesmen terlebih dahulu kita akan siap untuk memberikan proposal yang terbaik buat pelanggan terima kasih Mas Cesar terima kasih Pak DPDB siap untuk memberikan layanan for quality terima kasih sekali lagi Pak Adi Pak Arwinra Pak Samsul serta Pak Ardi atas materi dan seri yang dibagikan saya selaku moderator sangat senang sekali komprensif sekali sebagai penutup sebelum saya serahkan kepada Mbak Fitri kembali secara pantun satu lagi bulan Oktober bulannya musim durian kalau sudah makan satu mesti akan nambah selanjutnya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian sampai jumpa di rangkaian conference PJB Connect 2021 lainnya silahkan Pak Fitri terima kasih baik terima kasih Bapak Cesar telah memandu sesi pengaparan materi dan diskusi dari para pembicara kita terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan ilmu memberikan insight insight yang menarik bagi kita semua pada hari ini kepada Bapak Adi Prianto Bapak Arwin Rizkyawan Bapak Samsul Hidayat dan Bapak Ardino Groho terima kasih Bapak-Bapak sekalian terima kasih pula kepada Bapak Iwan Purwana yang masih setia hadir hingga penghujung acara semoga apa yang Bapak-Bapak sekalian sampaikan bermanfaat seluas-luasnya bagi semua yang mendengarkan dan Bapak-Bapak sekalian senantiasa dalam keadaan sehat terima kasih juga kepada seluruh peserta atas partisipasinya mengikuti conference hari ini dan Bapak Ibu sekalian kami mau terus mengundang untuk mengikuti rangkaian conference PJB Connect 2021 yang masih akan berlangsung hingga 29 Oktober Bapak-Ibu bisa menikmati virtual exhibition dengan mengakses www.pjbconnect.com dan seperti yang sudah kami sampaikan di awal akan ada satu peserta beruntung yang akan mendapatkan dollar prize nama pengenang akan dihubungi langsung oleh panitia akhir kata kami dari PJB Academy mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak-Ibu sekalian mohon dimaafkan apabila terdapat kekurangan dan ketidaknyamanan selama kegiatan berlangsung sekian kami tutup kegiatan hari ini dengan satu pantun lawas burung irian burung cendrawasi cukup sekian dan terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Adi Pak Adi Dr. Insinyur Arumda Pak Samsul Hidayah terima kasih semuanya Terima kasih Pak Terima kasih Pak Pak Adi Terima kasih Mohon diri ya Ya Mohon diri Pak izin pamit Bapak-Ibu Terima kasih Terima kasih Terima kasih semuanya Terima kasih Bapak-Ibu Terima kasih Terima kasih Terima kasih